Jadi yang pertama kami sebagai kuasa hukum dari PT Fakon mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim sudah memeriksa perkara kami dengan sangat tepat dan hadil karena kami juga pada selama pertidangan ini sudah hampir 8 bulan kami sudah mengajukan di sini yang cukup kuat untuk membutuhkan adanya wanpersasi yang dilakukan oleh Depri jadi seperti yang tadi teman-teman juga sudah dengar dan di persidangan bahwa Jefri sudah dinyatakan wanpersasi jadi hukum Jefri ibunya dan juga mantan managernya BATS Management sebagai pihak tergugat tiga dinyatakan melakukan wanpersasi kepada kami lalu juga tadi disebutkan oleh Majelis Hakim bahwa Jefri Nikol dihukum untuk mengganti rugi sebesar Rp4.200.000.000 masih melihat Rp200.000.000.000.000 jadi atas putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi kami berharap Jefri bisa kooperatif untuk melaksanakan putusan tersebut karena sudah jelas dia melakukan wanpersasi ada perjanjian yang sudah dibuat dengan PT Fakon sejak bulan April 2018 tapi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Majelis terbukti bahwa Jeffrey belum pernah melakukan kewajibannya pekerjaannya kepada kami sehingga sangat tepat dan sudah cukup benar bahwa Majelis Fakir memberikan keputusan Jeffrey melakukan memprestasi. Terhadap ganti Rp4.200.000 itu kami mengingatkan kepada Jeffrey supaya karena ini kami kami akan mencari atau memburu untuk membayar kewajibannya Rp4.200.000 jadi karena hari ini yang hadirkan kami dari pihak kuasa hukum BP Kapol lalu juga kuasa hukum Deklinikol dan Ibunya tapi terduga tidak belum ada atau tidak hari-hari ini jadi putusannya kita tunggu 14 hari untuk melihat apakah dari para pihak kita akan mengajukan banding apabila telah intra itu kita tidak tahu tadi sesuai dengan putusan ganti ruginya penetapannya Rp4.200.000 itu kami harus double check lagi tadi kami sempat tidak berdengaran dengan jelas papan dia harus menasakkan tapi pada umumnya biasanya setelah intra dia harus melakukan pembayaran ganti Rp4.200.000 ada jangka waktunya gak? jangka waktunya setelah dia setelah putusannya itu berkekuatan hukum tetap setelah putusannya berkekuatan hukum tetap jika dalam jangka waktu sudah berkekuatan hukum tetap langsung akan seandainya dia tidak bisa melunasi denda itu apa yang akan dilakukan? apakah dia akan dipenjara atau gimana? kalau tidak melakukan atau tidak memenuhinya maka seperti yang tadi kita sebutkan tadi kita akan mengupayakan atau melakukan usaha untuk mengambil semua aset dia kita kan cari nih asetnya dia apa aja karena kan ketentuannya kan dia harus dihukum dengan membayar Rp4.200.000 jadi itu sudah cukup jelas sebenarnya putusan hukum apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperlukan oleh Jepri Nicole Jepri Nicole dalam perkara ini kan bukan sekali dua kali bukan pertama kali dia mengalami pasus hukum sebelumnya seperti tadi dalam pertindahan Majelis Hakim dia sudah pernah ada putusan pidananya ya kan dengan melakukan pindah pidana narkotika jadi cukup jelas ini bukan pertama kali bagi Jepri sebenarnya sudah jelas melakukan pelanggaran hukum perbuatan hukum yang sudah ada sudah sudah tahu resiko-nya apa resiko-nya kan tadi kan secara gamblang Majelis Hakim sudah menjelaskan bahwa dia terbukti melakukan one prestasi jika 4,2M itu terhadap masing-masing tergugat atau itu sesuai dengan putusan itu tanggung renteng tanggung renteng itu bersama-sama jadi Jepri, ibunya, dan bias manajemen oke, kalau pihak Jepri upaya akan naik banding bagaimana? ya, kalau dia melakukan upaya hukum banding tentu kami akan melakukan atau mengupayakan hukum juga artinya begitu kami menanggapi kami tentu akan menanggapi secara hukum kosedur hukumnya karena kan memang kan dia ada masih ada hak untuk memenuhi upaya hukumnya 14 hari ini jadi tentu kami akan kami akan tetap terus sampai dengan putusan ini berkuatan hukum tetap sudah berkali-kali sebenarnya dibahas sama Jepri ya sama Jepri melalui kuasa hukum kita sudah membuka ruang mediasi sebesar-besar tapi tidak ada tambahan kompiter dari dia sehingga sangat tepatlah kita mengikuti putusan hakim tadi hakim sudah memutuskan seperti itu jadi sangat tepat dan menurut saya menurut kami sebagai kuasa hukum kita ikuti saja kosedur hukumnya apa yang sudah diputuskan karena majlis hakim itu tidak sesuai dengan bukti-bukti hukum sama persidangan dan semua bukti-bukti yang sudah kami sebagai kuasa hukum sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati